Selamat pagi, hari ini kita kedatangan bintang tamu kece. Dari lahir, ya beginilah udah takdir, sekali lagi langsung mahir, bukan culap, bukan cahir. Lepas ke bimbing banyak biar keren, lo cucut balik dari pohon biar keren. Lepas ke samping, wapaknya tanah kecatu, makin lagi sepisa biar keren, tapi gue baru lahir. Biar keren, dari lahir, dari keren. Selamat pagi semuanya, hari ini di studio NET ada kurang lebih 17.535 penonton. Luar biasa, saya tuh setiap datang ke gedungnya, saya tuh suka ngeliat orang kok berdesak-desakan, kayak sekarang ada yang mau pingsan. Mbak, eh ada air nggak? Tandu, Tandu. Jangan, ah ya, kasian ya, jangan sampai desek-desekan ya, takutnya ada yang kejepit-jepit gitu ya. Terima kasih sudah hadir di sini, yang di studio. Yang di rumah juga, dimanapun ada berada, yang lagi dalam perjalanan, kenapa lo pake musik itu buat gue? Gue kayak tepemonya. Yang lagi dalam perjalanan mungkin ya, sekarang lagi di mobil, karena banyak sekali sekarang mobil mewah, punya TV kan. Kalau lagi nonton, nggak apa-apa, tapi kalau bawa mobil sendiri, nyetir sendiri ya, karena nyetir berdua susah kan, harus gendong-gendongan, nggak bisa. Untuk yang nyetir sendiri, jangan sambil liat televisi, dengerin suara aku aja. Wiss. Iya kan? Merdu gimana, gitu. Kemarin tuh ya saya ketemu sama anak-anak kecilnya, terus saya tanya, cita-cita jadi apa? Cita-cita jadi apa? Biasanya tuh anak kecil kalau jawabkan, kalau zaman dulu tuh, zaman dulu, bukan zaman gue ya, zaman dulu sorry ya. Zaman beberapa tahun lalu, gue tanya jadi dokter, jadi pilot, jadi apa gitu. Sekarang, nggak banyak sih, tapi lumayan lebih banyak yang bilang, mau jadi artis atau mau jadi selebritis. Aku bilang, mau jadi apa? Apa aja deh yang penting ada di TV, katanya gitu. Terus orang tuanya bilang gini, eh nggak, jangan jadi artis, nggak akan lama kerjanya. Sebetulnya, pekerjaan apapun menurut saya, itu baik. Asal kita nggak nyopet ya, pekerjaan-pekerjaan lain. Dan bukan, nggak ada menurut saya pekerjaan yang nggak akan lama hidupnya. Menurut saya tuh gimana kita maintain, ya kan? Lo udah berapa ratus tahun jadi percustionist? Boleh, setiap ratus tahun. Udah lama kan? Aku dari kelas 1 SD tuh umur berapa ya, lah? 6 tahun. 6 tahun? Ya itu konsistensinya sampai sekarang, teh. Suka musiknya gitu kan? Enggak, mainnya. Oh, mainnya. Dibayar, udah mulai dibayar sebagai profesi, sebagai itu? Kelas 2 SD udah dibayar. Pakai, kamu tuh langpunggung keluarga? Enggak, masuk TV, TV, gitu. Oh, masuk TV kelas bukan. Sampai sekarang masih ada gitu. Terus ada satu anak yang bilang gini, aku pengen jadi model gitu. Terus kata ibunya, eh model, ntar kalau udah tua nggak dipakai lagi. Enggak juga. Nah, betul. Ya kan, aku dari TK, model. Untuk album keluarga aku. Sampai sekarang di album keluarga masih eksis aku. Di album keluarga aja. Enggak, kalau bicara soal model ya, ada nih model papan atas namanya kalau nggak salah May Mask. Dia ini model yang makin bersinar setelah usianya 69 tahun. Jadi, persona dia itu di dunia modeling itu nggak surut sama sekali sampai sekarang. Dan dia malah jadi langganan untuk campaign maupun di runway juga. Dia itu memanfaatkan media sosialnya sebagai portfolio untuk membantu tetap aktif untuk industri fashion dan beauty. Bahkan, dia ini dinompatkan sebagai duta besar untuk, atau duta ya, untuk duta cover girls. Duta besar negara kali. Untuk duta cover girls setelah lebih dari 50 tahun berjuang di dunia modeling. Hebat kan, 69 tahun. Look at this. Still happening, sis. Terus, kalau bicara soal model, terus ibunya juga bilang gini, waktu itu anaknya bilang pengen jadi model. Ibunya bilang, ah kamu kan tingginya nggak seberapa, kamu harus dicantikin dulu mukanya. Enggak, sebetulnya harus ada ciri khas ya. Ini ada namanya Amy Deana. Ini model, dia ini memiliki yang namanya atau mengidap vitiligo. Ini dia adalah model vitiligo pertama yang mendunia. Jadi, Amy ini merupakan model pertama yang punya kondisi vitiligo pada kulitnya. Nah, vitiligo ini kelainan pada sistem autoimun tubuh yang menjadi satu-satunya penyebab kerusakan sel pigment kulit. Tapi karena rasa percaya dirinya yang luar biasa, dia dinompatkan sebagai wajah baru oleh cover girls. Dan Amy ini berusaha menunjukkan pada dunia bahwa kekurangan yang dimilikinya saat ini bisa menjadi satu hal yang positif, satu hal yang unik, dan satu kelebihan yang nggak usah dibikin malu gitu loh. Jadi kebanggaan, ya kan? Yang penting. Ada lagi. Sarah Merizka Hardiani. Dia itu lahir sekitar tahun 1974 ya. Dia sudah jadi, apa? Pada nggak tahu nama panjangnya. Sarah Merizka Hardiani. Dia jadi model mulai dari TKA sampai ke TKB. Terus sempat nggak dipakai lagi dari kelas 1 SD, sampai SMA, sampai kuliah, nggak ada yang mau pakai dia jadi model. Dan akhirnya di usia dia yang 40 tahun, dia mendobatkan dirinya menjadi model dunia. Dia nobatin sendiri aja. Nggak masalah. Nggak masalah, nggak usah nunggu orang lain nobatin lu gitu. Lu nobatin aja diri lu sendiri. Iya kan? Kamu mau jadi apa? Putri Indonesia? Go ahead. Tell the world. No problem. Ya kan? Orang bilang lu nggak kece. Ya kan? Kece? Orang lain. Ini profesinya dia juga sebagai model, sudah punya sekolah juga. Ada Kimi Jayanti disini. Aku malu. Kelihatan deh gue kurang model. Hadir lagi disini, silahkan duduk. Always good to see you also. Silahkan duduk Mbak Jangkung. Karena kita berdiri beda, duduk bisa sama. Ya kan? Ya kan? Nggak masalah. Hai. Kamu ngebayangin nggak? Kamu umur 69 tahun, 70 tahun, 80 tahun tetap masih jadi model. Can you imagine yourself? Kayak si May Mask itu. Sebenernya Jennya beda ya. Kita orang Indonesia mereka orang luar. Mungkin it's kind of different. Nggak masalah. Oh, nggak masalah ya. Nggak masalah ke orang luar, orang dalam, orang pinggir, orang sebelah. Ya kan? Menurut gue sama aja dong. Iya dong? It's all about Jen actually. Tapi semua orang, apalagi di dunia modeling, saya lihat memang, apalagi di dunia entertainment, tidak terbilang dunia modeling, mereka itu punya apa namanya, aura yang mungkin itu, saya punya teman banyak, umurnya 45 tahun, 50 tahun, tapi masih jadi model. Iya, iya, iya. Banyak banget karena memang mungkin ya karena setiap hari pekerjaannya seperti itu, positif, so. Positif thinking, mempertahankan keunikannya, ciri khas, jangan mainstream, iya. Everybody adore mereka, so everything positif-positif. Jadi mereka always happy, jadinya terlihat. Jadi kalau auranya keluar enak gitu, apapun yang ngosok. Seperti hari masara kan, makin muda. Saya ketemu dari hari ke hari makin muda, gitu. Gimana? Tau, mak. Usia, usia berapa usia? Bukan, bukan. Tau, mak. Rahasia awet muda itu apa? Apa? Maintain awet muda. Ekspresi wajah aja. Lo kenceng-kencengin gini. Kelihatan muda kan? Bener. Iya nggak? Walaupun kelihatan Han pipis ya. Tapi kita ngobrol lagi sama Kimi Jayanti habis ini, John. Kemana-mana tetap habis ini. Terima kasih civilisation. Kau haianovin kelihatan kan? Yeah. Kau hain. Kau hain. Terima kasih telah menonton!